Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar Minggu Kota Bengkulu diakui pedagang sudah mulai terjadi sejak minggu kemarin. Kenaikan cukup tinggi terjadi pada komoditas daging sapi yang mencapai 150 ribu rupiah per kilogram. Selain daging sapi, kenaikan juga terjadi pada komoditas ayam potong yang sebelumnya 32 ribu rupiah per kilogram, saat ini naik menjadi 45 ribu rupiah per kilogram. Telur ayam ras juga mengalami kenaikan hingga 50 ribu rupiah per karpet isi 30 butir. Sementara bumbu dapur yang mengalami kenaikan terjadi pada cabai merah yang saat ini mencapai 45 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan ini diakui pedagang biasa terjadi jelang lebaran dikarenakan permintaan yang tinggi dari masyarakat. Meski harga melonjak tinggi, penjualan justru mengalami peningkatan hingga 50 persen dari hari biasanya. Untuk hari ini 45 ribu per kilonya. Udah naik berarti ya? Udah naik. Ini sejak dapetan dan sampai ke apa? Biasanya kalau menjelang hari Idul Fitrinya itu hari hanya itu bisa 50 biasanya kalau hari ini udah 45. Ini apa nih pak pokoknya ini? Karena permintaan banyak atau stoknya itu terbatas itu? Mintanya dibatasi benar itu? Paling kecil ini P8 50 itu hitungan yang kecil. Di prediksi, kenaikan harga masih akan terjadi terutama Hamin 2 jelang lebaran yang menjadi puncak warga berbelanja kebutuhan untuk lebaran. Bayazir Ar-Raihan, Kompas TV Bungkulu Kompas TV Bungkulu Kompas TV Bungkulu